Halo selamat sore, kenalkan nama saya Dodi, nama lengkap saya Dodi Refi Indra dan kali ini saya akan memperkenalkan saya adalah seorang freelancer yang bergerak di bidang desain grafis dan hari ini saya akan mempresentasikan portfolio salah satu hasil karya atau desain saya dan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu website Behance yang mewadahi hasil-hasil desain atau portfolio desain saya dan kali ini Anda bisa lihat ada beberapa brand di sini dan kali ini saya akan memahas salah satu brand kali ini bernama Mantap Jiwa baik, saya klik di sini baik, sebelum itu saya akan menjelaskan untuk logo Mantap Jiwa Mantap Jiwa sendiri, sebelumnya klien belum memiliki brief detail lengkap mengenai nama brand serta produknya dan tersebut ini adalah meminginkan saya sebagai seorang desainer dan klien memberikan hak penuh kepada saya untuk memilih nama-nama brand yang akan dia pilih dan salah satunya saya mengambilkan nama Mantap Jiwa karena Mantap Jiwa, karena paket-paketnya adalah anak muda maka saya pikir Mantap Jiwa sesuai untuk market anak muda yang betul-betul mengenal istilah Mantap Jiwa dan semoga produk-produknya juga bisa semantap jiwaan anak muda dan disitu Anda bisa lihat tagline-nya sendiri adalah rasanya semantap jiwamu dan ini adalah tagline yang saya propose ke klien dan klien pun setuju akhirnya dipilih seperti terlampir kemudian untuk prosesnya sendiri, klien memiliki brief kalau bisa brand-nya, feel-nya sesuai seperti janji jiwa logo janji jiwa yang sekarang lagi trend dan itu menjadi referensinya klien tidak terlalu mirip, cuma saya modifikasi supaya ketika branding ini bisa dicetak di kemasan gelas serta branding di tampil lembu Anda bisa lihat di sini ini adalah beberapa logo yang saya ajukan ada beberapa, ada banyak, ada beberapa yang saya ajukan saya pilih tiga terlampir saya ambil tiga saja yang menurut saya lebih baik dari logo-logo sebelumnya kemudian mengurucut, akhirnya klien setuju untuk memilih logo mantap jiwa seperti yang saya tunjukin di arah sini baik kita akan lanjut ke oh iya, satu lagi saya lupa mengenai foto produk produknya adalah produk buba produk minuman kekinian untuk yang digemari anak muda dan foto-foto ini diambil oleh klien dan saya menyeleksi dari beberapa foto yang dia kirimkan foto-foto terlampir telah melewati fase atau proses editing dan cropping serta retouch oke, kemudian kita lanjut ke design boot untuk design boot sendiri, klien sudah memiliki ukuran ideal atau ukuran standar kemudian saya mencoba membuat blending ke masing-masing sisi baik itu bagian depan sisi samping sebelah kiri, sisi samping sebelah kanan serta header banner disini anda bisa lihat header bannernya saya telah membuat informasi detail mengenai ukuran sehingga ketika akan dicoba untuk produksi bagian produksinya tidak keliru dalam penempelan atau pemasangan bootnya disini bisa dilihat, ini adalah bagian depan bootnya bagian, dan setiap sisi akan saya lampirkan ukuran sehingga sama-sama presisi ini adalah bagian depan kemudian ini adalah bagian sisi samping kiri dan sisi samping kanan dan disertai ukuran detailnya juga sehingga baik lagi ketika produksi tim produksinya tidak keliru dalam proses pembuatannya baik itu dicetak dan penempelan oke, itu saja dari saya anda bisa lihat di BN saya atas nama Dodi Revy Indra terima kasih telah melihat portfolio saya dan kita akan lanjut ke brentik selamat, sorry, terima kasih selamat menikmati